Untuk perkara tersebut kan sudah putus ya di tanggal 3 Agustus 2023 Ketika putus diberi izin pemohon untuk mengikrarkan talak satu ruci terhadap permohon Lalu ada banding, bandingnya itu permohonan bandingnya adalah tanggal 18 Agustus 2023 Kemudian telah diputus oleh pengadilan tinggi agama Jakarta tertangga 3 Oktober 2023 Putusan bandingnya Setelah putusan banding diberitahukan kepada para pihak Untuk pemberitahuan isi putusan kepada pihak memohon tanggal 6 Oktober 2023 Untuk termohon tanggal 27 Oktober 2023 Sedangkan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap di tanggal 13 November 2023 Karena tidak kasasi Jadi putusan banding karena yang bersangkut telah menerima isi putusan Telah diberitahukan maksudnya telah diberitahukan isi putusannya Dan telah berkekuatan hukum tetap di tanggal 13 November 2024 Maka para pihak dipanggil untuk hadir dibuka persidangan dengan agenda yaitu ikrar talak Untuk agenda ikrar talak ini di persidangan tersebut Baik pemohon maupun termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir Untuk dengan agenda ikrar talak tersebut Nah ketika telah ditetapkan untuk persidangan tersebut Untuk persidangan ikrar talak Baik pemohon atau kuasanya maupun termohon atau kuasanya Tidak hadir di muka persidangan Nah karena tidak hadir setelah ditetapkan penetapan ikrar talak tersebut Di tanggal 30 November 2023 Maka ditunggu hingga 6 bulan Jadi masa untuk ikrar talak itu Kalau di sidang penetapan pertama dia tidak hadir Maka diberi waktu hingga 6 bulan 6 bulan telah berlalu Tepatnya di tanggal 30 Mai 2024 Dari November 30 November 2023 Sampai dengan 30 Mei 2024 Kan sudah kurun waktu 6 bulan Tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan eksekusi tersebut Atau ikrar talak tersebut Maka dengan tidak dilaksanakan ikrar tersebut Wajis Hakim menetapkan bahwa perkara tersebut menjadi gugur Bu ini untuk memperjelas lagi Berarti untuk pemohonnya ini atas nama Siapa Bu? Feri Rawan Kusuma bin HR Indra Sedangkan permohonnya adalah Fenerinda bin TIR Jimi Rakantono Artinya secara hukum dan kenegaraan Mereka berarti belum resmi bercerai ya Bu? Iya Masih status suami istri Terakhir Bu Mungkin kalau untuk bercerai lagi berarti harus seperti apa Bu prosedurnya? Kalau untuk mengajukan lagi Dua-duanya punya hak Baik itu pemohon maupun termohon Kalau pemohon mengajukan berarti cerai talak Kalau termohon atau istri yang mengajukan berarti cerai buka Dengan perkara baru Diajukan kembali Dengan perkara baru Dengan nomor baru Dengan alasan yang baru Berarti dengan prosedur semua mulai dari awal lagi ya Bu? Dari awal lagi Karena ini udah gugur Berarti kembali semula Oke Berarti kembali semula Berarti kembali semula Berarti kembali semula Berarti kembali semula